Arus Bawah Pengadilan Abadi Gerbang Rusa Persatuan Alkemis Kota Perdamaian Besar Menurut ringkasan informasi yang dikirimkan oleh Kapten Tim Buronan, pengawas tempat ini telah mengkonfirmasi berita kemunculan kembali Ningki. Dia juga telah menyampaikan berita ini ke tingkat berikutnya. Ketika mencapai dinasti abadi malam yang mendalam, ia dihentikan oleh Yang Mulia Blackwater, yang telah menerobos ke alam pencipta kesengsaraan ketiga. Dia benar-benar tidak mati. Pandangan rumit terlihat di mata Pil Venerate Blackwater saat dia melihat Slip Giok di tangannya. Ada niat membunuh dan ketakutan. Jika dia terus mengirimkan Slip Giok ke petinggi, maka ada kemungkinan besar karakter tingkat Saint Alkimia akan pergi dan menekan Ningki. Namun, Pil Venerate Blackwater tidak berniat melakukan hal itu. Sejak dia hampir mati karena kesengsaraan petir, Yang Mulia Pil Blackwater memahami bahwa Ningki telah menjadi iblis hatinya. Setan ini telah tertanam di dalam hatinya selama ribuan tahun. Hanya dengan melihat Ningki mati di depannya dia bisa menyingkirkan iblis hati ini. Pil Venerate Blackwater telah menunggu hari ini untuk waktu yang sangat lama. Klan Naga Kuning, Klan Banteng Barbar. Berdasarkan petunjuk yang ada di Slip Giok, sebuah rencana perlahan-lahan terbentuk di benak Pil Venerate Blackwater. Dia bisa melewati aliansi alkemis dan meminjam kekuatan mereka untuk membunuh Ningki. Master Sekte sudah kembali. Di kota terpencil tertentu dari dinasti abadi Gerbang Rusa, Dongfang Hauji, Li Mingye, Meng Qingling dan Eselon Atas lainnya dari Kuil Dewa Perang berkumpul di sini. Namun, separuh lainnya tidak kunjung datang. Untuk menghindari kehancuran dalam satu kali kejadian, Kuil Dewa Perang hanya mengizinkan setengah dari Eselon Atas untuk menghadiri setiap pertemuan penting. Kali ini, para petinggi berkumpul di sini karena berita kembalinya Ningki menyebar dari dinasti abadi Gerbang Rusa. Entah berita ini benar atau salah, kita harus mengirim seseorang kembali untuk memastikannya. Mungkin salah satu dari orang-orang itu mencoba memikat dan membunuh kita. Meng Qingling berkata dengan ringan. Hem, itu masuk akal. Dongfang Hauji sedikit mengangguk. Ribuan tahun telah berlalu, dan semua orang yang hadir sudah setengah langkah menuju alam penciptaan. Hanya karena mereka tidak memiliki kualifikasi atau kesempatan untuk memasuki domain void untuk meraih kekayaan, sehingga mereka tidak dapat benar-benar menerobos ke alam pencipta kesengsaraan pertama. Ayah, Bibi Meng, Paman, Tuan benar-benar kembali. Tiba-tiba timur Ling Suan berkata, Suosh, Suosh, Suosh. Mata semua orang tertuju padanya. Ling Suan, kenapa kamu begitu yakin? Dongfang Hauji mengerutkan kening. Karena aku pernah melihat Master Sekte sebelumnya. Namun, Master Sekte tidak ingin membocorkan informasi apapun tentang dia, jadi aku tidak mengatakan apapun. Bisik timur Ling Suan. Mata semua orang berbinar karena kegembiraan. Tapi setelah kegembiraan itu, Dongfang Hauji segera berkata, Master Sekte punya rencananya sendiri. Bahkan jika kita tidak bisa membantunya, kita tidak bisa menyeretnya ke bawah. Selama periode waktu ini, semua orang harus berhati-hati. Jangan terlalu berhati-hati. Ditangkap oleh orang lain untuk mengancam Sekte Master. Ya pak. Setelah bersembunyi selama ribuan tahun, mereka akhirnya melihat secerca harapan. Semua orang sangat bersemangat. Sekte Kabut Mengambang. Yang mulia, ini buruk. Pendeta Scarlet Flame dan dua tetua penegakan hukum telah dipenjarakan di benua Azure Dragon. Seorang kultifator alam transendensi yang sempurna bergegas menemui Master Sekte dari Sekte Kabut Halus, yang mulia surgawi Kabut Halus, dan melaporkan dengan lantang. Pada saat berikutnya, seorang pemuda berjubah hijau muncul di depan kultifator alam fase hukum yang sempurna. Orang ini adalah pemimpin Sekte dari Sekte Piaumiau saat ini, yang dikenal sebagai penguasa surgawi Piaumiau oleh para penggarap dinasti langit Sekte Rusa Manusia. Apa yang telah terjadi? Kata Empirean Ethereal dengan enteng. Salam, yang mulia. Penggarap alam fase hukum yang sempurna buru-buru bersujud dan memberitahu Ethereal Empirean apa yang telah terjadi. Ketika Ethereal Empirean mendengar bahwa Pendeta Scarlet Flame dan dua orang lainnya digantung di pilar, terkena sinar matahari yang terik, dan budidaya mereka diduga telah dihancurkan, ekspresinya menjadi semakin jelek. Ning Beixuan tampaknya mengalami beberapa pertemuan yang tidak disengaja ketika dia berada di Twilight Night Elixir Vein. Dia mampu membunuh Laikong di pasar surgawi terbang di kota surgawi pengembangan Dao dan pergi dengan selamat. Sekarang, dia bahkan menekan api merah. Ini berarti budidayanya setidaknya setara dengan pencipta tiga kesengsaraan. Pikiran Ethereal Empirean berpacu. Scarlet Flame adalah seorang kultifator dari Sekte Piao-Miao. Jika dia tidak menyelamatkan mereka kali ini, Sekte Piao-Miao mungkin akan jatuh dari salah satu dari lima sekte utama dinasti langit Sekte Rusa menjadi sekte kelas dua. Dia tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Setelah beberapa pertimbangan, Empirean Ethereal langsung melayang ke langit dan tiba di istana dinasti surgawi Sekte Rusa. Jika dia ingin menyelamatkan Scarlet Flame kali ini, perfected imortal dari Sekte Rusa harus muncul. Dia tidak percaya bahwa kekuatan tempur pihak lain bisa lebih kuat dari dewa sempurna dari Sekte Rusa. Siapapun yang bisa mendapatkan gelar perfected imortal jelas merupakan eksistensi terkemuka di antara mereka yang berada di alam yang sama. Ketika perfected imortal dari Sekte Rusa masih muda, dia sudah menjadi keajaiban yang tidak dapat dijangkau oleh Ethereal Empirean. Sekarang, meskipun budidayanya hanya satu kesengsaraan lebih tinggi darinya, kekuatan tempur sebenarnya jauh lebih kuat. Ethereal Empirean merasa bahwa dia tidak akan mampu bertahan lebih dari tiga gerakan melawan perfected imortal dari Sekte Rusa. Di Istana Megah, Ethereal Empirean menerima audiensi pribadi dengan perfected imortal dari Sekte Rusa. Dewa sempurna dari Sekte Rusa tampak berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Penampilannya sangat biasa saja. Jika bukan karena juba ungu bertatakan emas yang disulam dengan Rusa Dewa terbang, tidak ada yang akan berpikir bahwa dia adalah seorang dewa yang sempurna. Ethereal, kenapa kamu datang menemuiku kali ini? Dewa sempurna dari Sekte Rusa tersenyum tipis. Ekspresi Ethereal Empirean penuh hormat. Perfected imortal, aku datang menemuimu dengan tergesa-gesa karena aku menemukan masalah besar. Ini juga merupakan kesempatan bagi perfected imortal. Oh! Dewa sempurna dari Sekte Rusa mengangkat alisnya. Peluang, bagaimana apanya? Beberapa ribu tahun yang lalu, seorang murid di sekteku disukai oleh Raja Abadi Sungai Abadi dan diangkat sebagai murid langsungnya. Pada akhirnya, dia dibunuh di pasar surgawi terbang. Sebelum Ethereal Empirean menyelesaikan kalimatnya, ekspresi perfected imortal dari Sekte Rusa sedikit berubah. Dia berkata dengan suara rendah, kamu menemukan keberadaan Ningbaixuan. Ya, jika perfected imortal menangkap anak ini dan menyerahkannya kepada Raja Abadi Sungai Abadi, saya tidak perlu menjelaskan manfaatnya. Kata Ethereal Empirean dengan suara rendah. Namun, Dewa sempurna dari Sekte Rusa tidak memikirkan hal ini. Karena hilangnya Ningki, murid langsungnya, Sen Bai, masih berada di Fena Ramuan malam matahari terbenam. Tidak peduli apa yang dia lakukan, Alchemy Emperor Sunset Knight tetap tidak membiarkannya pergi. Namun, jika dia bisa menekan Ningki dan menyerahkannya kepada Kaisar Alkimia matahari terbenam, dia bisa mendapatkan Sen Bai kembali. Di mana anak ini sekarang? Kata Dewa sempurna dari Sekte Rusa. Pemikirannya sangat sederhana, dan dia tahu lebih banyak daripada Ethereal Empirean. Selain Raja Abadi Sungai Abadi yang menginginkan Ningki, Sekte Iblis Kegembiraan juga menginginkan Ningki, dan Aliansi Alkemis, tentu saja pilihannya adalah yang terakhir. Adapun bagaimana ketiga pihak akan berdebat nanti, itu bukan urusannya. Benua Naga Biru, Kota Leluhur Keluar Gawang. Empirean Ethereal Tersenyum. Aku sudah mengajarimu semua inti dari pedang virtual roh langit abadi. Mereka yang mempelajarinya sedikit akan meningkatkan kekuatan tempur mereka beberapa kali lipat. Mereka yang mempelajarinya untuk pertama kali akan mendapat manfaat besar. Kamu bisa mendemonstrasikannya kepada lima orang ini, tapi hati-hati jangan sampai membahayakan nyawa mereka. Di depan kuil leluhur keluarga Wang, Ningki tersenyum tipis. 1582. Sepupu, pedang void roh langit abadimu jauh lebih kuat dari milikku. Kamu membuatku tersanjung. Kamu pasti akan melampauiku jika kamu bekerja lebih keras. Bunuh aku jika kamu berani. Petapa Agung Naga Kuning, beri dia beberapa lagi. Puff, his, bakat Wang Yi sangat menakutkan. Pedang hampar roh langit abadi rasanya seperti akan merobek kehampaan. Ark, aku lebih baik mati daripada dipermalukan. Kultifator berwajah merah itu meraung marah. Di atas lima pilar, kultifator berwajah merah dan empat lainnya berbobot pendek. Setelah bimbingan Ningki, 15 murid keluarga Wang telah memperoleh pemahaman dasar tentang pedang spirit void kekosongan abadi. Karena kurangnya bakat mereka, beberapa dari mereka bahkan tidak memahaminya sedikitpun. Wang Yi, sebaliknya, telah belajar sedikit. Patriark leluhur Beisuan, bisakah pedang hampar roh langit abadi merobek kekosongan seperti penggarap penciptaan setengah langkah ketika dikultifasikan secara ekstrim. Wang Yi berdiri dengan hormat di depan Ningki dan bertanya. Yang lain juga menajamkan telinga mereka. Anda tidak perlu mengolahnya secara ekstrim untuk dapat merobek kekosongan. Jika Anda dapat mengolahnya secara ekstrim, akan sangat mudah untuk membunuh pencipta seperti mereka. Kata Ningki. Apa? Wang Yi dan yang lainnya terkejut. Wang Yi berseru, leluhur Beisuan, maksudmu setelah kita mencapai negara penciptaan. Pedang hampar roh langit abadi adalah sebuah alat untuk menyerang. Meskipun ini terkait dengan kultifasi, jika kamu bisa mengolahnya ke tingkat yang lebih tinggi ketika kamu berada di puncak keadaan manifestasi Dharma, kamu juga bisa membunuh pencipta. Ningki tersenyum. Wang Yi dan yang lainnya sangat terkejut. Jika mereka memahaminya dengan benar, apakah leluhur Beisuan bermaksud bahwa mereka akan memiliki kekuatan untuk membunuh seorang penggarap negara pencipta di masa depan? Lelucon yang luar biasa. Bahkan seorang kultifator negara penciptaan setengah langkah tidak akan mampu melukai sang pencipta, apalagi seorang kultifator negara manifestasi Dharma Puncak. Hahaha, Ningbeixuan, kamu menggertak. Kultifator berwajah merah itu tertawa dengan suara rendah. Tawanya penuh ejekan. Tepat ketika banyak orang merasa bahwa kata-kata Ningki terlalu dilebih-lebihkan, Ningki mencibir dan menatap kultifator berwajah merah itu. Saat aku membunuh Laikong, bukankah aku berada di alam transendensi yang sempurna? Senyuman kultifator berwajah merah membeku di wajahnya. Empat kultifator lainnya perlahan mengangkat kepala mereka dan menatap Ningki dengan kebingungan di mata mereka. Apakah dia membunuh Laikong dengan budidayanya di alam transendensi? Bagaimana ini mungkin? Kultifator berwajah merah itu menatap Ningki dengan tidak percaya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ningbeiksuan, kamu berbohong padaku. Menurutmu siapa yang pantas menerima bantuanku? Dia hanyalah seekor katak di dasar sumur. Ningki tersenyum lalu memandang Wang Yi dan yang lainnya. Pedang virtual roh langit abadi sudah cukup untuk kamu pelajari seumur hidupmu. Jika kamu benar-benar bisa menguasainya, pasti akan ada tempat untukmu di daratan tengah di masa depan. Namun, kamu tidak diperbolehkan untuk menguasainya. Mengungkapkan gerakan ini tanpa izinku. Jika tidak, aku secara pribadi akan mengambil pedang virtual roh langit abadi darinya. Mata Wang Yi dan yang lainnya berubah serius, dan mereka dengan cepat mengangguk dan setuju secara serempak. Baiklah, selanjutnya, minggirlah. Aku secara pribadi akan mendemonstrasikan pedang spirit void langit abadi kepada kalian. Ningki tersenyum. Mendengar itu, semua orang sangat gembira. Mereka mengira Ningki akan menguji gerakan kultifator berwajah merah itu. Bahkan kultifator berwajah merah pun berpikir demikian. Ada ketakutan di mata mereka, tapi juga rasa lega. Lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Namun, saat berikutnya, suara keras terdengar dari langit. Suaranya sangat keras sehingga seluruh kota leluhur keluarga Wang dapat mendengarnya. Semua pembudidaya di atas alam transendensi keluarga Wang bergegas menuju kuil leluhur. Apakah Ningbaixuan ada di sini? Apakah Ningbaixuan ada di sini? Suara itu bergema di langit di atas keluarga Wang. Wang Yi dan yang lainnya segera melihat ke atas dan melihat tiga sosok berjalan keluar dari celah di langit. Sang, pencipta. Lebih banyak ahli penciptaan telah tiba. Para tetua puncak dan murid klan Wang, serta para penggarap kota leluhur klan Wang, menyaksikan dari kejauhan, hati mereka melonjak karena kegembiraan. Tiga pencipta telah berkumpul. Mereka jelas tidak datang dengan niat baik. Apakah leluhur Beixuan cocok untuk mereka? Jika leluhur Beixuan dikalahkan, bukankah kota leluhur kita akan hancur? Oh tidak, lari. Manusia menderita saat para dewa bertarung. Bahkan jika leluhur Beixuan tidak takut pada ketiganya, kita akan terlibat jika mereka bertarung di sini. Selain keterkejutan awal, beberapa orang segera menyadari poin kuncinya. Mereka tidak berani tinggal lama di kota leluhur keluarga Wang. Mereka semua terbang keluar kota. Mereka bisa pergi, tetapi para penggarap keluarga Wang tidak bisa. Pada saat ini, berbagai tetua puncak keluarga Wang sedang memandangi tiga guru penciptaan di langit dengan ketakutan. Mereka tampaknya merasakan bahwa aura ketiga master penciptaan bahkan lebih kuat daripada kultifator berwajah merah sebelumnya. Aku tidak menyangka bencana akan datang secepat ini. Aku ingin tahu apakah keluarga Wang bisa selamat dari ini. Orang-orang dari keluarga Wang mengalihkan pandangan mereka dari ketiga pencipta dan memandang Ningki. Banyak kultifator muda memandang Wang Yi dan yang lainnya dengan iri. Mereka telah mendengar bahwa ada 15 elit muda yang mendengarkan ajaran Ningki. Ini adalah kesempatan langka. Beberapa dari mereka berbakat, tetapi Wang Zhong tidak terlalu memikirkan mereka dan merekomendasikan mereka kepada leluhur Beixuan. Kamu adalah Ningbeixuan. Haha, kami bertiga sedang melewati dinasti langit Gerbang Rusa dan tidak menyangka akan menerima kabar tentang kemunculan Anda. Menyerahlah sekarang dan ikuti kami untuk bertemu dengan Raja Dewa Hang He. Kami tidak akan melakukan apapun terhadap semut-semut ini, karena Anda dapat menukarkan sejumlah besar uang untuk kami. Salah satu pencipta kesengsaraan kedua memandang Ningki dengan senyum tipis. Pada akhirnya, mereka tercengang melihat Ningki mengalihkan pandangannya dan melihat sekelompok semut di sampingnya. Kalian semua, perhatikan baik-baik. Ningki memandang Wang Yi dan yang lainnya. Ya, Wang Yi dan yang lainnya ketakutan, bersemangat, dan sedikit antisipasi. Melihat apa? Ketiga master penciptaan sedikit mengernyit. Saat berikutnya, mereka melihat Ningki tersenyum pada mereka dan mengangkat tangannya. Pedang kekosongan roh kekosongan abadi. Dalam sekejap, tiga lubang kosong muncul di langit. Kekosongan yang pecah samar-samar memantulkan pemandangan di sisi lain, seperti kaca. Tiga retakan di kehampaan melewati pinggang ketiga master penciptaan. Saat berikutnya, mereka bertiga berteriak kesakitan saat tubuh mereka jatuh ke tanah. Wang Zhong, gantungkan mereka. Kata Ningki. Ya, Wang Zhong, yang bersembunyi di samping, melompat keluar. Kemudian, orang lain memindahkan tiga pilar dan menggantungkan tiga ahli penciptaan kesengsaraan kedua tinggi-tinggi di udara. Ini adalah pedang kekosongan roh kekosongan abadi. 1583 Ikan Besar Semua orang dari Klan Wang menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Bahkan sebelum mereka sempat bereaksi, pertempuran telah berakhir. Ketiga pencipta dengan aura luar biasa itu kini bagaikan ikan asin yang bergelantungan tak jauh dari kelompok pembudidaya berwajah merah. Para pembudidaya yang baru saja melarikan diri dari kota leluhur Klan Wang dan mereka yang akan melarikan diri semuanya berhenti di jalurnya dan menatap tiga pilar yang baru saja didirikan di kota leluhur Klan Wang dengan mulut ternganga. Darah segar mengalir keluar dari tubuh bagian bawah mereka yang terpenggal dan mengalir dari tiang kayu ke tanah. Tiga pencipta kesengsaraan kedua akhirnya bereaksi dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Ningbeixuan, kami bertiga adalah kultifator dari lembah panjang umur dinasti langit Zanlu. Pemimpin lembah kami adalah pencipta tiga kesengsaraan. Jika Anda, Ningki melambaikan tangannya dan seuntai imortal Ki segera menutup mulut mereka. Dia kemudian memandang Wang Zong dan bertanya, apakah Anda mendengar dari mana asal ketiga orang ini? Wang Zong berhenti sejenak, lalu menganggupkan kepalanya. Kalau begitu, kirim orang untuk menyebarkan berita tentang mereka yang ditindas di sini. Saya yakin secara alami akan ada orang yang akan menyebarkan berita tersebut ke lembah panjang umur dinasti abadi Kelirlu. Ningki terkekeh. Apa? Semua orang dari keluarga Wang tercengang. Apakah mereka salah dengar? Patriark Leluhur Beisuan akan membantu mereka menyampaikan pesan itu kembali. Apakah dia berpikir bahwa klan Wang tidak memiliki cukup banyak masalah untuk ditangani? Tiga pencipta kesengsaraan kedua juga tercengang. Mereka menatap Ningki dengan tatapan kosong. Mengapa orang ini tidak mengikuti naskahnya? Ya, Tuan Leluhur Beisuan. Mata Wang Zong berbinar. Dia menganggup dan berbalik untuk pergi. Apakah kalian melihat pedang roh langit abadi dengan jelas? Ningki memandang Wang Yi dan yang lainnya dengan acuh tak acuh. Wang Yi dan yang lainnya tampak malu. Leluhur Patriark Beisuan terlalu cepat. Kami tidak melihatnya dengan jelas. Tidak masalah. Masih ada Tom, Dick, atau Harry yang akan datang mencari masalah. Saat itu, buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Rasakan perbedaannya dengan cermat. Ningki tersenyum. Tujuh hari kemudian, empat ahli penciptaan lainnya mendatanginya. Tingkat kultifasi mereka lebih lemah daripada kultifator berwajah merah dan yang lainnya, dan mereka hanyalah ahli penciptaan kesengsaraan pertama. Ningki perlahan menunjukkan pedang kekosongan roh kekosongan abadi kepada Wang Yi dan yang lainnya beberapa kali. Pada akhirnya, dia menggantung keempatnya dan membiarkan Wang Yi mencobanya. Kali ini, Wang Yi meninggalkan luka kecil di kulit salah satu ahli penciptaan. Karena budidaya mereka berempat tidak dihancurkan oleh Ningki, mereka masih memiliki kekuatan penciptaan di tubuh mereka. Fakta bahwa Wang Yi dapat meninggalkan luka pada mereka berarti pedang virtual roh langit abadi miliknya telah meningkat sampai batas tertentu dan sudah dapat menembus pertahanan seorang ahli penciptaan. Adegan ini membuat semua tetua puncak keluarga Wang tercengang. Mereka semua adalah kultifator alam karakteristik Dharma, namun mereka bahkan tidak bisa meninggalkan bekas putih di tubuh guru pencipta kesengsaraan pertama, apalagi meninggalkan luka. Tetapi seorang murid keluarga Wang yang bahkan tidak berada di alam karakteristik Dharma benar-benar dapat melakukan ini. Pada saat ini, bahkan mereka mulai iri pada Wang Yi dan yang lainnya karena pertemuan yang tidak disengaja. Cabang keluarga di belakang 15 orang juga meningkat statusnya, dan status mereka di keluarga Wang menjadi sedikit lebih tinggi. Karena semua orang tahu bahwa di masa depan, bahkan jika Ningki tidak ada, salah satu dari mereka dapat mencapai ketinggian yang bahkan sage Agung Suanzen dan Wang yang tidak dapat mencapainya. Banyak tetua puncak berpikir lebih dalam. 15 orang ini mungkin akan mengendalikan kekuatan keluarga Wang di masa depan, dan mereka semua diajari oleh Ningki. Di masa depan, meskipun nama keluarga Wang adalah Wang, nama keluarga sebenarnya adalah Ning. Dengan pemikiran ini, para tetua puncak hanya bisa merasa cemas di dalam hati mereka, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya sama sekali. Satu bulan lagi berlalu, dan pilar di depan olah leluhur keluarga Wang bertambah dari 12 menjadi 18 lagi. Enam ahli penciptaan kesengsaraan pertama lainnya digantung. Setiap kali murid keluarga Wang melihat guru penciptaan di pilar, lapisan kebanggaan muncul di hati mereka. Ada pun para penggarap tua keluarga Wang, meskipun mereka sedikit khawatir, mereka tidak bisa menyembunyikan kelegaan di wajah mereka. Setelah para penggarap kota leluhur keluarga Wang mengatasi guncangan awal, setiap kali mereka melewati tempat yang paling dekat dengan olah leluhur keluarga Wang, mereka akan berkumpul dan menunjuk ke sana. Ketika suara mereka sampai ke telinga para pencipta yang digantung, mereka langsung menjadi marah dan malu. Ini adalah kota leluhur keluarga Wang. Ku dengar Ningbaixuan ada di sini. Aku ingin tahu apakah ada yang tiba di sini sebelum kita. Beberapa retakan lagi muncul di kehampaan, dan beberapa master penciptaan yang sedang mengobrol dengan gembira keluar. Seseorang memperhatikannya, dan ekspresinya langsung menjadi sangat aneh. Tunggu. Salah satu master penciptaan lebih berhati-hati. Dia melambaikan tangannya untuk menghentikan teman-temannya. Dia pertama kali melihat sekelompok semut di tanah dan menemukan bahwa ekspresi mereka sangat aneh. Mereka benar-benar berbeda dari semut yang pernah melihatnya sebelumnya. Dulu, ketika semut melihatnya, mereka semua akan sujud dan menyembahnya. Tapi sekarang, semut-semut di sini sepertinya memandang mereka dengan sedikit rasa kasihan. Ada yang aneh dengan tempat ini. Sang pencipta berkata dengan suara yang dalam. Dengar, bukankah ketiga senior itu dari lembah panjang umur? Seorang master penciptaan berkata dengan suara serak, nadanya sedikit tidak yakin. Beberapa dari mereka melihat kekejauhan dan melihat ada banyak pilar yang didirikan di sana, dan setiap pilar memiliki seorang penggarap yang tergantung di atasnya. Tatapan mereka tertuju pada tiga penggarap lembah panjang umur. Setelah beberapa konfirmasi yang cermat, mereka akhirnya memastikan bahwa ketiganya adalah para penggarap lembah panjang umur, ahli penciptaan kesengsaraan kedua. Mereka jauh lebih kuat dari mereka. Kemudian, tatapan mereka tertuju pada yang lain, dan semakin mereka melihat, mereka menjadi semakin terkejut. Selain dua orang yang dicurigai sebagai kultifator manifestasi Dharma, sisanya adalah master penciptaan. Orang yang paling lemah mungkin sebanding dengan mereka. Dimanapun mereka berada, mereka semua adalah penguasa penciptaan yang tinggi dan perkasa, namun sekarang mereka telah jatuh ke kondisi seperti itu. Rasa dingin melonjak di hati beberapa dari mereka. Saat ini, tatapan mereka bertemu dengan sepasang mata. Kami datang gegabuh, kuharap pemilik tempat ini tidak menyalahkan kami. Kami akan pergi sekarang. Beberapa dari mereka membungkuk dengan sangat tegas, lalu merobek celah di kehampaan, berbalik, dan berjalan masuk. Dalam sekejap mata, mereka menghilang dari pandangan semua orang. Cih! Para penggarap kota leluhur keluarga Wang mengerutkan bibir karena kecewa. Wang Yi dan yang lainnya juga menunjukkan sedikit kekecewaan. Beberapa orang ini cukup menarik perhatian. Ning Ki tersenyum. Alasan mengapa dia tidak membuat mereka tetap tinggal sangatlah sederhana. Inilah yang ingin dia capai. Setelah mereka pergi, beritanya pasti akan menyebar, dan di masa depan, tidak ada yang berani datang ke kota leluhur keluarga Wang dengan mudah untuk menimbulkan masalah. Tidak perlu kecewa, baik hari ini atau besok. Kelompok terakhir akan segera tiba. Melihat Wang Yi dan yang lainnya sedikit kecewa, Ning Ki tertawa. Tatapannya berhenti sejenak pada kultifator berwajah merah dan kultifator lembah panjang umur sejenak. Para ahli penciptaan dibalik kedua kekuatan ini adalah target Ning Ki. Seorang master penciptaan kesengsaraan pertama memiliki lima poin penciptaan, dan master penciptaan kesengsaraan kedua seharusnya bisa mendapatkan sepuluh, bukan. Membunuh mereka semua seharusnya cukup bagiku untuk maju. Beberapa hari kemudian, para penggarap di kota leluhur merasakan sesuatu yang aneh. Suatu saat matahari bersinar terang, namun saat berikutnya tertutup awan gelap. Mereka membuka mata dan melihat dua awan iblis melayang di atas kota leluhur, menyelimutinya. Di depan kuil leluhur, Ning Ki duduk di kursi goyang, dengan santai bergoyang maju mundur. Tak jauh dari situ, Wang Yi dan yang lainnya sedang bertarung satu sama lain. Dari waktu ke waktu, Ning Ki akan memberi mereka beberapa petunjuk. Setiap kata yang dia ucapkan menyebabkan Wang Yi dan yang lainnya gemetar ketakutan. Kenapa kamu tidak mencungkil matanya saja kalau ada kesempatan? Karena kamu sudah memukulnya dengan telapak tanganmu, kamu harus menggunakan seluruh kekuatanmu untuk menghancurkan kepalanya. Dipaksa oleh Ning Ki seperti ini, Wang Yi dan yang lainnya menganggapnya sebagai musuh yang telah membunuh ayah mereka dan mulai bertarung secara nyata. Cedera serius sering terjadi, hanya ketika nyawa seseorang benar-benar dalam bahaya barulah Ning Ki turun tangan untuk menyelamatkan mereka. Sebaliknya, hal ini membangkitkan keganasan Wang Yi dan yang lainnya. Wang Zhong memperhatikan dengan penuh minat dari samping dan menghela nafas dalam hati. Di masa depan, keluarga Wang mungkin akan memiliki 15 dewa pembunuh lagi, karena apa yang diajarkan Ning Ki kepada mereka bukanlah meninggalkan jalan keluar, tetapi mencari kesempatan untuk membunuh musuh-musuh mereka. Keluarga Wang juga merasakan awan iblis, tetapi mereka tidak panik seperti sebelumnya. Mereka dengan tenang menatap ke langit. Leluhur utara yang mistik. Wang Yi dan yang lainnya berhenti. Apakah aku menyuruhmu berhenti? Ning Ki berkata dengan acuh tak acuh. Ya, Wang Yi dan yang lainnya terkejut dan mengabaikan awan iblis di langit. Ning Ki duduk di kursi goyang dan melihat menembus awan untuk melihat keberadaan di belakangnya. Dia tidak punya niat untuk bangun atau bahkan menyapa mereka. Ada dua kelompok orang di atas dua awan itu. Salah satunya adalah pasukan rusa yang dipimpin oleh dewa rusa yang sempurna. Ada sekitar tiga hingga empat ratus orang berdiri di atas awan. Mereka mengenakan baju besi yang rapi dan tampak megah seperti prajurit surgawi. Ethereal Empyrean berdiri di sebelah dirsek perfected immortal dan menatap ke arah para penggarap berwajah merah yang tergantung di pilar dengan ekspresi jelek. Di sisi lain ada sekelompok petani yang mengenakan pakaian berbeda. Ada sekitar 24 atau 25 orang. Mata mereka tertuju pada tiga penggarap dari lembah panjang umur. Bolehkah aku bertanya apakah kamu adalah orang tua abadi yang abadi, penguasa lembah dari lembah kehidupan segudang dari dinasti abadi Klirlu? Mata Dewa Sejati Sekterusa tertuju pada lelaki tua yang memimpin kelompok awan mengerikan itu. Dahi lelaki tua itu menonjol seperti buah persik, dan janggutnya yang panjang hampir mencapai kakinya. Dia adalah penguasa lembah-lembah panjang umur, juga dikenal sebagai orang tua abadi. Bahkan beberapa dari empat atau lima ahli penciptaan kesengsaraan tidak dapat mengetahui berapa lama dia telah hidup, karena manusia tua abadi sudah terkenal ketika para ahli penciptaan ini masih muda. Orang tua ini, Tuan, apakah Anda benar-benar abadi di gerbang rusak? Saya sudah mendengar banyak tentang Anda. Ayah abadi yang abadi mengangguk sambil tersenyum, tetapi para penggarap di belakangnya sangat marah. Yang mereka inginkan hanyalah turun ke kota leluhur keluarga Wang dan membunuh Ningki. Kau menyanjungku. Ketika aku masih muda, tetua abadi-abadi sudah sangat terkenal. Omong-omong, aku sebenarnya seorang junior. Kata gerbang rusak abadi sejati sambil tersenyum. He he, dalam jalur kultivasi, mereka yang berprestasi adalah masternya. Dewa sejati dari sekter rusak masih sangat muda, namun kamu sudah mendapatkan gelar dewa sejati. Muda. Namun, dewa sejati sekter rusak juga harus ada di sini untuk Ningbeksuan, bukan? Saya mendengar anak ini menyinggung Raja Abadi Sungai Abadi. Tekan dia dan Anda akan diberi hadiah oleh Raja Abadi Sungai Abadi. Ayah abadi yang abadi tersenyum. Bapak abadi yang abadi telah salah paham. Anda adalah seorang senior, dan saya melihat beberapa kultivator di bawah tampaknya berasal dari lembah panjang umur. Apakah Anda di sini untuk menyelamatkan mereka? Jika demikian, saya tidak bisa menjadi orang pertama yang melakukannya. Ayah abadi sejati dari sekter rusak tersenyum. Orang tua abadi yang abadi tertawa, lalu menunduk dengan acuh-ta'acuh dan berkata, jika itu masalahnya, aku tidak akan sopan. Lima orang, bawalah tiga orang yang memalukan itu ke sini. Begitu dia selesai berbicara, tujuh hingga delapan orang bergegas keluar dari awan iblis dan mendarat ke arah kuil leluhur keluarga Wang. Para kultivator yang memperhatikannya terkejut. Sebenarnya ada tujuh hingga delapan Master of Creation kali ini. Tampaknya formasi di balik awan iblis itu tidak sederhana. Wang Zhong berdiri di samping Ningki sambil tersenyum. Wang Yi dan yang lainnya bertindak seolah-olah mereka tidak melihat tujuh hingga delapan ahli penciptaan dan masih bertarung satu sama lain. Hanya sang pencipta yang tergantung di pilar yang memandang dengan ekspresi penuh harapan. Kultivator berwajah merah dan yang lainnya tidak tahu apakah harus kecewa atau bahagia ketika mereka melihat bahwa itu bukanlah orang-orang dari sekte Piao-Miao. Namun, yang lainnya kecewa. Hanya tiga penggarap dari lembah panjang umur yang sangat gembira. Meskipun mereka telah kehilangan tubuh bagian bawah, selama mereka melarikan diri dari tempat ini, mereka masih dapat menumbuhkan tubuh bagian bawah yang tidak lebih lemah dari sebelumnya dalam beberapa ratus tahun. Tidak, pada. Untuk memperkuat momentum mereka, tujuh atau delapan penggarap miriat life valley meraung setiap kali mereka mendekat. Namun, sebelum mereka bisa mengucapkan kata, Suan, Ningki dengan lembut melambaikan tangannya, dan tujuh atau delapan penggarap miriat life valley jatuh ke tanah seperti layang-layang dengan tali putus. Wang Zhong, gantungkan mereka. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Ya, Wang Zhong terkekeh dan memberi isyarat dengan tangannya. Selanjutnya, beberapa penggarap dari keluarga Wang, yang telah bersiap untuk ini, membawa delapan pilar. Mereka memasukkannya ke dalam tanah dengan cara yang terlatih. Selanjutnya, Wang Zhong secara pribadi menggantungkan delapan petani yang tidak sadarkan diri. Di atas awan iblis, ekspresi Dewa Sempurna Sekte Rusa tidak berubah, tetapi ekspresi Dewa Sempurna Sekte Piao Miao berubah drastis. Ekspresi tiga hingga empat ratus elit Rusa Sekte Perfected Immortal juga tidak terlihat terlalu bagus. Mereka berpikir bahwa misi ini tidak akan terlalu sulit, dan mereka dipimpin oleh Dewa Rusa yang disempurnakan secara pribadi. Namun, tujuh hingga delapan pencipta kesengsaraan pertama bahkan tidak membuat percikan sebelum tenggelam. Penatua Abadi. Para kultifator dari lembah panjang umur memandang ke arah tetua abadi dengan kaget. Penatua abadi masih memiliki senyum tenang di wajahnya. Menarik. Tampaknya budidayanya tidak lemah. Ahli penciptaan kesengsaraan pertama bukanlah tandingannya. Biarkan ahli penciptaan kesengsaraan kedua mengambil tindakan. Ya. Delapan master penciptaan kesengsaraan kedua saling melirik, mengertakkan gigi dan bergegas keluar dari awan iblis. Namun, mereka mendapat pelajaran kali ini dan tidak menyerang Ningki secara langsung. Sebaliknya, mereka menjaga jarak. Ningbeiksuan, serahkan para penggarap lembah panjang umur. Kalau tidak, aku akan memusnahkan seluruh klanmu hari ini. Suara nyaring bergema di sekitar kota leluhur klan Wang. Kursi goyang itu perlahan bergoyang. Ningki melirik mereka. Saat berikutnya, delapan ahli penciptaan kesengsaraan kedua merasakan dunia berubah. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Domain penciptaan. Kita berada ribuan kaki jauhnya darinya. Bagaimana dia masih bisa menyelimuti kita dalam domain penciptaannya? Sebelum mereka mengetahui apa yang sedang terjadi, gelombang kiabadi telah menyelimuti mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sebelum gelombang kiabadi yang ganas ini menyerbu ke dalam tubuh mereka. Mata mereka berputar ke belakang dan langsung pingsan. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. 1585 Orang Tua Abadi Ini secerca ketakutan melintas di mata yang mulia surgawi etiril. Para penggarap dari lembah panjang umur paling banyak satu atau dua tingkat lebih lemah darinya, tetapi mereka semua adalah pencipta kesengsaraan kedua. Bagaimana mereka bisa dikalahkan dalam sekejap mata? Ekspresi asli sekterusa abadi akhirnya sedikit berubah, dan cara dia memandang ningki pun berubah. Dia ingat apa yang dikatakan Senbai kepadanya ketika dia pergi ke Pilvein of Sunset Night. Untungnya, aku tidak bertindak gegabuh hari ini. Keabadian sejati dari Gerbang Rusa diam-diam bersuka cita di dalam hatinya. Pandangannya kemudian tertuju pada Ayah Abadi yang Abadi, ingin melihat reaksinya. Ayah Abadi yang Abadi adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia selalu memiliki beberapa trik yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Tanpa diduga, dia menemukan bahwa orang tua Abadi yang Abadi tidak peduli dengan kenyataan bahwa dia telah kehilangan lebih dari sepuluh bawahannya. Kita harus tahu bahwa bahkan dinasti Abadi Gerbang Rusa tidak mampu kehilangan lebih dari sepuluh pencipta kesusahan pertama dan kedua. Meskipun dinasti Abadi Kelirlu jauh lebih kuat daripada dinasti Abadi Gerbang Rusa, lembah panjang umur mampu mengumpulkan begitu banyak ahli. Tapi prinsipnya sama, setiap pencipta sangat berharga dan sulit didapat. Jika tidak, Raja Dewa Sungai Abadi tidak akan mengejar Ningki hanya karena Laikong, dan Sekte Iblis Gembira tidak akan membalas setelah murid mereka meninggal dalam warisan Elixir Vein. Weng Abadi. Sekarang, para penggarap lembah panjang umur yang percaya diri mulai merasa takut. Mereka tidak lagi berani bergerak dan menatap orang tua Abadi yang Abadi. Ayah Abadi Ayah Abadi melirik ke arah Gerbang Rusa Abadi Sejati dan berkata sambil tersenyum, Gerbang Rusa Abadi Sejati, kamu datang dari jauh, tidakkah kamu ingin menguji kekuatan anak itu? Dewa Sejati Gerbang Rusa tertawa datar. Saya sebenarnya disini untuk bernegosiasi. Saya tidak punya niat untuk berperang. He he. Sudut bibir Ayah Abadi yang Abadi melengkung menjadi senyuman mengejek. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan awan iblis di bawah kakinya terbuka untuk memperlihatkan sebuah lubang besar. Ayah Abadi yang Abadi melangkah ke udara dan muncul di hadapan para penggarap kota leluhur keluarga Wang. Sendiri. Para penggarap dari kota leluhur keluarga Wang menganggapnya aneh. Tujuh atau delapan dari mereka bukan tandingannya, jadi mengapa hanya ada satu orang? Mungkinkah itu pencipta yang lebih berkuasa lagi? Orang ini sepertinya tidak mudah untuk dihadapi. Tatapan para tetua puncak keluarga Wang Goyah. Kemunculan orang tua Abadi yang Abadi membuat mereka merasa sangat aneh. Dahinya menyerupai buah persik umur panjang. Apakah dia manusia atau ras lain? Sebenarnya, orang yang paling terkejut adalah Feng Yun Wutian dan tetua baru keluarga Wang lainnya. Mereka awalnya adalah penguasa gua surgawi, dan mereka selalu tidak mau menjadi tetua keluarga Wang. Namun, setelah menyaksikan pertempuran beberapa waktu lalu dan hari ini, mereka merasa sedikit berterima kasih kepada Wang Song. Jika Wang Song tidak menunjukkan jalan keluar kepada mereka, dengan budidaya Ningqi, akan sulit bagi mereka untuk lolos dari kematian bahkan jika mereka melarikan diri ke daratan tengah. Ning Beixuan. Orang tua Abadi yang Abadi tersenyum pada Ningqi. Apa hubungan penampilanmu dengan Dewa panjang umur? Ningqi tertawa. Keduanya terpisah ribuan kaki. Salah satu dari mereka berada di udara, dan yang lainnya sedang duduk di kursi goyang dengan gembira. Namun hal itu tidak menyurutkan niat keduanya untuk berkomunikasi. Suara mereka nyaring dan jelas. Dewa ulang tahun. Penatua Abadi yang Abadi terkekeh. Ini adalah hasil dari teknik kultivasi saya. Sebenarnya sebelum saya mulai mengolah teknik ini, saya bahkan lebih tampan dari Anda. Kamu pasti bercanda. Ningqi memiliki tatapan aneh di matanya. Saya sebenarnya tidak punya niat buruk terhadap Anda hari ini. Jika Anda bersedia mengembalikan orang-orang tak berguna itu kepada orang tua ini dan menambah nyawa 2000 nyawa klanuang Anda, orang tua ini mungkin mempertimbangkan untuk membiarkan Anda hidup. Penatua Abadi yang Abadi tersenyum. 2000 nyawa keluarga uang. Orang tua ini membual tanpa malu-malu. Tua, aku khawatir kamu bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari Mystic North Patriarch. Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Para penggarap keluarga uang sangat marah ketika mendengar ini. Bahkan Wang Yi dan yang lainnya mau tidak mau mengambil risiko dimarahi oleh Ningqi. Mereka berhenti dan menatap dengan dingin ke arah tetua Abadi yang Abadi. Menarik, semut-semut ini terlalu menarik. Kalau begitu, aku akan menarik kembali apa yang aku katakan sebelumnya. Kalau begitu, 5000 nyawa. Jika itu tidak cukup, aku akan menebusnya dengan semut di kota ini. Penatua Abadi yang Abadi tersenyum. Kali ini, para penggarap lain di kota leluhur keluarga uang juga marah. Mereka jelas dirugikan, tapi dia berani meminta nyawa mereka. Logika macam apa ini? Ningqi memiliki ekspresi penasaran di wajahnya. Dia melirik atribut dari tetua Abadi yang Abadi. Lembah panjang umur, Penatua Abadi yang Abadi. Level, Pencipta Tiga Kesengsaraan. Seni Kultivasi, metode panjang umur tanpa batas. Poin Kesehatan, Satu Yuan. Hah, Satu Yuan Poin Kesehatan. Bukankah itu lebih dari 10 miliar? Mata Ningqi berbinar. Apakah ini Kartu Truf lawannya? Dia tahu dia punya banyak poin kesehatan, jadi dia tidak takut bahkan ketika dia melihat Pencipta Kesengsaraan kedua itu mati di tangannya. Tidak, seharusnya lebih dari itu. Ningqi diam-diam membantah tebakannya. Ia tersenyum tipis dan berkata pada Tetua Abadi yang Abadi, Orang tua, jika kau punya Kartu Truf, tunjukkan saja. Jejak rasa kasihan muncul di mata Tetua Abadi yang Abadi. Sebenarnya, sesuai permintaanku, kita bisa mengubah masalah besar menjadi masalah kecil. Kamu bisa menyelamatkan muka lembah panjang umur dan menyelamatkan nyawamu sendiri. Meskipun saya sudah tahu bahwa penampilan Anda di Twilight Night dan Vein sangat luar biasa dan bahkan Pencipta Tiga Kesengsaraan dari Sekte Setan Gembira pun mati di tangan Anda. Tapi, apakah Anda benar-benar tidak mau menerima kondisi saya? Sekarang, saya bisa mengampuni hidup Anda jika Anda memberi saya 8.000 nyawa. Pencipta Tiga Kesengsaraan dari Sekte Setan yang menyenangkan mati di tangannya. Ribuan tahun yang lalu. Orang-orang yang tergantung di pilar terkejut ketika mendengar ini. Bahkan Dewa Rusa yang sempurna dan yang mulia surgawi halus pun sama. Sial, aku hampir. Dewa Rusa yang sempurna Abadi mengutup dalam hatinya. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Dulu ketika dia pergi ke Dan Vein milik Muye, dia tidak bertemu Sen Bai secara pribadi. Dia hanya mendapat pesan dari seseorang, jadi dia tidak tahu banyak tentang kekuatan tempur Ningki yang sebenarnya. Jika dia tahu bahwa Ningki bisa membunuh tiga pencipta kesengsaraan saat itu, dia pasti tidak akan datang hari ini. Orang tua, saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar pepatah. Ningki tersenyum. Apa itu? Penatua Abadi yang Abadi tersenyum. Dewa panjang umur menggunakan lampu di toilet. Kata Ningki. Apa maksudmu? Penatua Abadi yang Abadi tersenyum. Dia tahu bahwa Dewa panjang umur mengacu padanya, tapi dia benar-benar tidak bisa menebak apa maksud Ningki. Kamu sedang mencari se-asteris T kematian. Ningki tertawa. Orang-orang keluarga Wang sedikit terkejut. Mereka yang bereaksi cepat sudah dapat menebaknya dan tidak bisa menahan tawa. Huh, teknik kultifasiku agak istimewa. Sayangnya, aku hanya setengah langkah lagi dari alam kesengsaraan ke-6. Hari ini, untukmu, aku akan keluar lebih awal. Penatua Abadi yang Abadi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis dan menghela nafas. Alam kesengsaraan ke-6. Semua orang tercengang. Tidak heran, Dewa Rusa yang disempurnakan tersentak. Tidak heran jika Penatua Abadi yang Abadi dilampaui oleh generasi muda satu demi satu setelah hidup begitu lama. Itu karena teknik budidayanya. Jadi, dia telah menekan budidayanya. Saat berikutnya, aura Tetua Abadi-Abadi tiba-tiba naik. Pencipta 4 Kesengsaraan Mengapa tidak ada kesengsaraan petir? Teknik budidayanya benar-benar dapat menghindari kesengsaraan petir. Seru Dewa Rusa yang sempurna. 1586 Siapa kamu? Transformasi orang Tua Abadi yang Abadi belum berhenti. Auranya masih meninggi, rambutnya berkibar tanpa angin, dan benjolan dikeningnya semakin penuh. Ketika para penggarap lembah panjang umur melihat ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak pernah tahu bahwa Tuan Lembah mereka, orang Tua Abadi yang Abadi, memiliki dasar yang begitu mengerikan. Setelah terkejut, mereka sangat gembira. Semakin kuat orang Tua Abadi yang Abadi, semakin tinggi kemungkinan untuk menyelamatkan para penggarap keluarganya. Ekspresi True Immortal Dirget berubah dari kaget menjadi sadar, dan kemudian menjadi ngeri. Dia akhirnya mengerti bahwa banyak orang pernah mengatakan bahwa penatua Abadi yang Abadi itu tidak sederhana. Dugaan orang-orang itu benar. Ini adalah monster tua yang sangat dekat dengan alam Raja Abadi. Dengan suara letupan, aura Bapak Abadi naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kali ini, para penggarap di kota leluhur dapat dengan jelas merasakan aura yang membuat hati mereka bergetar. Pencipta 5 Kesengsaraan Bagaimana dengan kesengsaraan petir? Apakah teknik kultivasinya benar-benar menakutkan sehingga dia bahkan bisa bersembunyi dari kesengsaraan petir? Gerbang Rusa Abadi sejati mengepalkan tangannya rat-rat. Ketika dia menerobos menjadi pencipta kesengsaraan pertama, dia harus menanggung tiga kesengsaraan petir. Setelah itu, ketika dia menerobos menjadi pencipta kesengsaraan kedua, dan kemudian pencipta kesengsaraan ketiga, dia harus menanggung dua kesengsaraan petir lagi. Secara total, dia harus menanggung lima kesengsaraan petir untuk mencapai tingkat kultivasinya saat ini. Jika bukan karena ketakutan bahwa dia tidak akan mampu bertahan dalam kesengsaraan petir berikutnya, dia mungkin sudah mencoba menerobos menjadi pencipta kesengsaraan keempat. Jika saya bisa mendapatkan metode kultivasinya. Jejak kegelisahan melintas di hati dewa sejati gerbang Rusa. Setelah itu, dia merasa sedikit sedih. Setelah orang tua abadi yang abadi menjadi pencipta lima kesengsaraan, auranya masih meningkat, dan entah alam apa yang akan dia capai. Bahkan jika dia tidak menjadi pencipta enam kesengsaraan, akan sama sulitnya dengan naik ke surga untuk mendapatkan teknik pencipta lima kesengsaraan. Perlahan, aura orang tua abadi yang abadi naik ke puncaknya, dan tidak ada lagi perubahan apapun. Dia adalah pencipta lima kesengsaraan, dan merupakan salah satu yang senior dalam hal itu. Nak, kenapa kamu menerima saran orang tua ini? Jika saya menggunakan seni panjang umur tanpa batas untuk menyehatkan tubuh saya selama 3000 tahun lagi, saya seharusnya bisa menerobos ke alam pencipta enam kesengsaraan, alam Raja Abadi. Sayang sekali, kalau begitu, aku khawatir aku harus mengorbankan puluhan juta nyawa di kotamu untuk melampiaskan kebencian di hatiku. Orang tua abadi yang abadi memandang Ningki, sudut mulutnya melengkung. Oh, Anda ingin membunuh jutaan orang di sini. Mengapa? Ningki tertawa. Mata orang tua abadi-abadi itu sedikit berkedip. Dia sedikit terkejut karena Ningki masih duduk di kursi goyang, tapi dia tidak peduli. Dia tersenyum dan berkata, karena saya adalah ahli penciptaan lima bencana. Orang-orang keluarga Wang mulai khawatir. Hanya dengan sekali melihat energi mengerikan itu sudah cukup untuk membuat mereka merinding. Akankah leluhur-leluhur mereka Beisuan cocok dengan keberadaan seperti itu? Hanya generasi muda yang begitu percaya diri pada Ningki. Mereka tidak tahu betapa menakutkannya pencipta lima kesengsaraan, jadi ketika orang tua dewa abadi mengancam akan menumpahkan darah ke seluruh kota leluhur keluarga Wang, mereka segera menunjuk ke arahnya dan mengutuk. Orang tua bodoh. Jangan menangis saat kamu digantung di pilar. Leluhur patriark Beisuan menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Kalau tidak, dia akan langsung menjatuhkanmu. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah dewa panjang umur? Bising. Orang tua dewa abadi tersenyum dan melambaikan tangannya dengan lembut. Kekuatan ciptaan yang tak terbatas berubah menjadi beberapa anak panah dingin yang ditembakkan ke arah murid keluarga Wang. Pada saat yang sama, dia melangkah ke dalam kehampaan dan berjalan menuju kuil leluhur. Setiap langkah yang diambilnya menghancurkan kehampaan. Seberapa kuatkah panah dingin yang dibentuk oleh kekuatan penciptaan? Setidaknya, dewa sempurna Sekterusa yakin bahwa dia tidak bisa memblokir serangan ini. Serangan biasa bisa membunuh pencipta tiga kesengsaraan. Seperti yang diharapkan dari pencipta lima kesengsaraan. Dalam sekejap mata, orang tua dewa kematian tiba di depan Ningki dan menatapnya dengan penuh minat. Apakah kamu tidak takut? Atau apakah anda tahu bahwa anda akan mati? Mata Wang Yi dan yang lainnya berangsur-angsur berubah menjadi serius. Wang Zhong, yang berdiri di belakang Ningki, menelan ludah secara diam-diam, tetapi tidak ada rasa takut di wajahnya. Hanya ada dua hasil hari ini. Entah musuh mati atau keluarga Wang hancur. Karena dia sudah tahu hasilnya, kenapa dia harus takut. Itu hanya sebuah pilihan di antara keduanya. Wang Zhong, bawakan pilar lain. Tidak, biarkan aku menghitung. Lima, delapan, tiga belas, sembilan belas. Bawa sembilan belas pilar lagi ke sini. Ningki menoleh ke Wang Zhong. Ya, Wang Zhong menghela nafas lega dan mengangguk sambil tersenyum. Dia berbalik untuk menyerukan orang-orang untuk memindahkan pilar. Setelah Ningki selesai berbicara, dia tidak bangun. Sebaliknya, dia tiba-tiba memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan menebasnya beberapa kali. He he. Orang tua dewa abadi memandang Ningki dengan mengejek, senyum tipis di bibirnya. Gelombang kekuatan penciptaan langsung menyelimuti tubuhnya, dan kemudian, engah, engah, engah. Ekspresi orang tua dewa kematian berangsur-angsur berubah menjadi kusam. Kekuatan ciptaan yang dianggap sangat mudah, langsung hancur di bawah pedang lawan. Garis samar darah muncul di lengan dan pahanya. Lalu, lengan dan kakinya jatuh ke tanah. Orang tua dewa abadi yang tak bertungke itu amruk di samping kursi goyang Ningki. Ningki menyingkirkan pedang pembunuh naga dan menebasnya beberapa kali lagi. Masing-masing telapak tangan mendarat dengan keras di punggung dewa tua yang tak mati. Tubuhnya roboh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saat ini, Wang Zhong dan yang lainnya telah memindahkan pilarnya. Gantungkan mereka. Ningki berkata dengan ringan. Kesunyian. Orang-orang keluarga Wang merasa mereka tidak bisa bernafas. Kejutan di hati mereka tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Hanya dengan menahan nafas mereka bisa menenangkan diri. Wang Yi dan yang lainnya memandang Ningki dengan mata penuh kekaguman. Di atas awan iblis, dewa sejati rusah yang memimpin pasukan rusah ilahi dan yang mulia surgawi etiril semuanya tercengang saat mereka melihat pemandangan itu dengan tak percaya. Dia bahkan tidak bangun, namun dia membunuh pencipta lima kesengsaraan begitu saja. Tubuh yang mulia surgawi etiril akhirnya mulai bergetar hebat. Sungguh sulit dipercaya pencipta kesengsaraan kedua melakukan hal ini. Hanya ketakutan ekstrim yang bisa menyebabkan hal seperti itu. Bagaimana bisa begitu kuat? Hati yang mulia surgawi etiril terbakar oleh kecemasan. Dia tidak sabar untuk berbalik dan pergi. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Tapi dia tidak berani bergerak. Tuan Lembah Para penggarap lembah panjang umur awalnya bersemangat tinggi setelah orang tua dewa abadi mengungkapkan basis budidaya pencipta lima kesengsaraan. Namun dalam sekejap mata, anggota tubuh orang tua dewa kematian itu dipotong oleh Ningki, membuat mereka merasa seperti telah jatuh dari langit ke dalam jurang. Di pilar, senyuman di wajah tiga penggarap lembah panjang umur, penggarap berwajah merah, dan selusin pencipta lainnya membeku. Wajah orang tua dewa kematian tampak kusam. Hanya ketika dia digantung tinggi barulah dia terbangun dari keterkejutan, keraguan, ketidakpercayaan, dan kebingungannya. Pada akhirnya, emosi ini berubah menjadi ketakutan saat dia memandang Ningki dengan ngeri. 1587 Putus Asa Suara orang tua abadi yang abadi dipenuhi dengan kemarahan dan kesedihan, seolah-olah dia baru saja mencapai puncak kultifasinya tetapi dikalahkan hingga ke dunia fana. Siapa kamu? Siapa kamu? Orang tua abadi yang abadi menatap Ningki seolah ingin menemukan petunjuk dari wajahnya. Apakah identitasku penting bagimu sekarang? Ningki memandang orang tua abadi yang abadi dengan sedikit ejekan di matanya. Orang tua abadi yang abadi itu sedikit terkejut. Kemudian, dia teringat situasinya saat ini dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Ya, baginya tidak ada artinya siapa pihak lainnya. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah bagaimana keluar dari situasi ini dan menyelamatkan nyawanya sendiri. Sen Senior, aku sombong hari ini dan menyinggungmu. Senior, tolong selamatkan hidupku karena aku tidak melakukan dosa apapun yang tidak dapat ditebus. Orang tua abadi yang abadi dengan hormat memandang Ningki dan mengakui kesalahannya dengan suara rendah. Orang-orang dari keluarga Wang menunjukkan sedikit ejekan dan penghinaan ketika mereka melihat perubahan sikap cepat dari orang tua abadi yang abadi. Beberapa saat yang lalu, dia berbicara tentang pembunuhan ribuan orang dari keluarga Wang dan bahkan mengorbankan puluhan juta nyawa di kota leluhur. Kini, dia langsung menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Integritas moral semacam ini lebih rendah daripada para penggarap alam kehidupan abadi. Tapi Dewa Abadi yang sempurna dari Gerbang Rusa, Dewa Surgawi Etiril, dan para ahli penciptaan lainnya dapat merasakan suasana hati orang tua abadi yang abadi saat ini. Dia telah berkultivasi selama ratusan ribu tahun atau bahkan jutaan tahun, namun sekarang dia akan segera dimusnahkan. Siapapun akan berlutut dan memohon belas kasihan. Berapa nilai martabatnya? Ningki tersenyum pada orang tua abadi yang abadi. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan dan awan iblis yang menyelimuti seluruh kota leluhur keluarga Wang menghilang. Para penggarap lembah panjang umur yang tersisa langsung ditarik ke depan Ningki dengan kekuatan yang kuat. Ketika orang banyak melihat sosok mereka, mereka sudah tergeletak di tanah seperti anjing mati dengan darah di seluruh mata, telinga, mulut, dan hidung. Ratusan Dirget Perfected Immortal dan Dirget Army juga terlihat oleh orang banyak pada saat ini. Mereka terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak kultifator yang bersembunyi di balik awan iblis. Gantung semua penggarap lembah panjang umur. Ningki tersenyum tipis. Ya pak. Wajah Wang Zhong dipenuhi dengan senyuman gembira. Di bawah kendalinya, semua penggarap lembah panjang umur yang datang bersama ayah abadi yang abadi untuk membalas dendam digantung. Ningki menghitung jumlah pegawai. Tidak termasuk orang tua abadi yang abadi, ada hampir 40 orang. Membunuh mereka semua akan memberinya lebih dari 100 poin penciptaan. Tentara Rusa Dewa, he he, kamu benar-benar abadi dari sekte Rusa. Tatapan Ningki tertuju pada gerbang Rusa Abadi Sejati. Gerbang Rusa yang abadi. Pada saat ini, Wang Yan, yang selama ini mengasingkan diri, dipanggil. Dia menoleh. Semua orang di Eselon atas klan Wang, termasuk dia, tahu apa arti kata, gerbang Rusa Abadi Sejati. Jika para penggarap benua Azure Dragon ingin pergi ke daratan tengah, mereka hanya bisa menggunakan susunan teleportasi di platform abadi tersembunyi untuk mencapai kota Daan. Kota Daan adalah salah satu kota besar di bawah dinasti langit gerbang Rusa. Dan sekarang, bahkan Dewa Sejati dari gerbang Rusa telah datang ke sini secara pribadi. Beik Suan Senior. Dewa Sejati Sekte Rusa dengan cepat menangkupkan tinjunya ke arah Ningki dan memasang senyuman ramah yang menurutnya. Jangan lihat aku, jangan lihat aku. Yang mulia surgawi etiril berdiri di samping Dewa Sejati Sekte Rusa dan berdoa dalam hatinya. Namun doanya sepertinya mempunyai efek sebaliknya. Tatapan Ningki sudah tertuju padanya. Tatapan Ningki membuat rambut yang mulia surgawi etiril berdiri. Oh, jadi itu adalah Master Sekte dari Sekte Kabut Etiril yang mulia surgawi etiril. Kalau begitu, kamu pasti ada di sini untuk membalaskan dendam Sekte Kabut Etiril. Ningki duduk di kursi goyang dan tersenyum. Suaranya begitu keras hingga terdengar dari jarak ratusan mil. Ekspresi Dewa Sejati Sekte Rusa dan kemuliaan ilahi etiril berubah drastis. Senior Beik Suan, ini salah paham. Saya di sini untuk Senbay. Untuk Senbay. Dewa Sejati Sekte Rusa segera membesarkan murid pribadinya, Senbay. Terlebih lagi, dia memang ada di sini untuk Senbay. Rencana awalnya adalah untuk secara langsung menekan Ningki dan menyerahkannya ke Venamu ya eliksir untuk menebus Senbay. Tapi sekarang, meski dia diberi 10 ribu nyali macan tutul, dia tidak akan berani memikirkan hal itu. Senbay. Kita akan membahasnya nanti. Ningki mengangguk ringan. Rusa abadi-abadi sejati menghela nafas lega. Dia tidak akan menyerangnya untuk saat ini. Dear Immortal True Immortal True Immortal senang bahwa dia tidak menyerang Ningki terlebih dahulu, tetapi membiarkan orang tua abadi-abadi menguji airnya terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, dia melihat ke arah orang tua abadi yang abadi, yang digantung tinggi di udara, dengan sedikit. Kesedihan di hatinya, seorang ahli penciptaan lima kesengsaraan, dalam kondisi apapun, tidak akan jatuh ke kondisi seperti itu. Itu semua karena kultifasi Ningki terlalu sulit untuk dilihat. Kalau tidak, dengan kecerdasan ayah abadi yang abadi, dia tidak akan menyinggung seseorang yang jauh lebih kuat darinya. Jika dia bisa hidup, dia mungkin benar-benar menjadi pencipta enam kesengsaraan di masa depan dan menjadi raja abadi. Namun kini, sudah menjadi berkah bagi nenek moyangnya untuk bisa mempertahankan hidupnya. Apakah kamu akan turun sendiri, atau aku harus menangkapmu? Ningki memandang yang mulia surgawi etiriel dan tersenyum. Jantung yang mulia surgawi etiriel berdetak kencang. Senyuman muncul di wajahnya seolah dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi saat berikutnya, dia merobek celah kosong dan hendak melarikan diri. Melarikan diri, dia harus melarikan diri. Dia punya firasat bahwa jika dia tidak melarikan diri hari ini, dia akan berakhir seperti ayah abadi yang abadi. Ledakan. Sebelum dia bisa melarikan diri ke dalam celah kehampaan, retakan tersebut dihancurkan oleh Dewa Sempurna Sekte Rusa dan punggung kemuliaan ilahi etiriel ditinju. Of, Sekte Rusa Abadi yang sempurna, kamu. Yang mulia surgawi etiriel memandang Dewa Rusa yang disempurnakan dengan tidak percaya. Dia telah mengenalnya selama puluhan ribu tahun. Mereka sudah saling kenal ketika mereka bahkan belum berada di alam transendensi. Sekarang, Dewa Rusa Sekte Rusa benar-benar menyerangnya. Jika kamu melarikan diri hari ini, aku dan pasukan rusailahi mungkin akan menjadi ikan asin di pilar. Kamu ingin menyakitiku, jadi aku akan membunuhmu. Tapi hidupmu adalah milik senior Beiksuan. Saya tidak bisa mengambil keputusan. Dewa Sempurna Sekte Rusa mencibir padanya, lalu meraih yang mulia surgawi etiriel dan mendarat di depan Ningki dengan hormat. Beiksuan Senior, yang mulia surgawi etiriel berencana melarikan diri, jadi saya harus mengambil keputusan untuk memukulnya. Tolong jangan salahkan saya, Senior Beiksuan. Ketika pasukan rusailahi di langit melihat bos mereka telah mendarat di tanah, mereka tidak berani lagi berada di ketinggian. Mereka buru-buru mendarat di aula leluhur keluarga Wang dan berdiri di sana dengan tenang dengan ekspresi serius. Oh, aku tidak menyalahkanmu. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Dia mengulurkan tangan dan cambuk yang terbentuk dari Ki Abadi menyerang tubuh yang mulia surgawi etiriel. Dia melolong menyedihkan lagi dan memuntahkan setegup darah. Meridian di tubuh yang mulia surgawi etiriel telah runtuh setelah terkena cambuk, dan dia kehilangan kemampuan untuk bergerak. Kultifator berwajah merah dan yang lainnya menutup mata dengan putus asa saat melihat ini. Wang Zhong, tutup telepon. 1588. Tuan Alkimia Air Hitam. Wang Zhong dengan cepat mendirikan pilar di sebelah kultifator berwajah merah dan menggantungkan guru surgawi etiriel di atasnya. Sekte Master, aku minta maaf. Bibir kering kultifator berwajah merah itu bergerak sedikit. Cian, aku akan meniduri. Ibumu. Guru surgawi etiriel mengangkat kepalanya dengan susah payah dan berkata kepada kultifator berwajah merah. Kata-katanya penuh dengan kebencian. Cian kaget, tapi dia langsung balas memarahi. Ningki tersenyum dan memalingkan muka dari mereka. Kemudian, dia berkata kepada Wang Yi, tunggu apa lagi? Bawakan bangku untuk Dewa Rusa yang disempurnakan. Ya, leluhur Beisuan. Wang Yi mengangguk senang. Meskipun itu adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh para pelayan, banyak tatapan iri dan cemburu tertuju padanya saat ini. Tak lama kemudian, Wang Yi membawakan bangku kecil. Dewa Rusa yang sempurna duduk di bangku kecil dan memandang Ningki dengan canggung. Mungkin Wang Yi sengaja melakukannya, tapi bangkunya agak pendek. Dewa Rusa yang sempurna harus duduk dua kepala lebih rendah dari Ningki. Katakan padaku, apa yang terjadi dengan Sen Bai? Ningki tersenyum. Patriark leluhur Beisuan, sejak ke meninggalkan Dan Fein, Dewa Rusa yang disempurnakan dari Sekte Rusa merenung sejenak dan mengatur kata-katanya. Aliansi Alkemis mengatakan bahwa mereka ingin mempertahankan Sen Bai dan wanita lain bernama Gongsun Siun. Oh, dan pengawas dari Aliansi Alkemis, saya pikir namanya adalah Wu Dong. Mereka mengatakan bahwa sebelum kebenaran ditemukan, mereka bertiga tidak bisa meninggalkan Dan Fein. Jadi, mereka belum meninggalkan Dan Fein selama tiga ribu tahun. Ningki terkejut. Keabadian sempurna dari Sekte Rusa tersenyum kecut dan mengangguk. Pada leluhur Beisuan apakah ada cara bagi Sen Bai untuk kembali ke dinasti surgawi Sekte Rusa? Sederhana saja. Saya hanya perlu muncul. Saya mengerti. Saya akan segera membawa Sen Bai kembali ke dinasti surgawi Sekte Rusa. Jangan khawatir, Dewa Sempurna Sekte Rusa. Ningki tersenyum dan mengangguk. Sen Bai dan dua lainnya menjadi tahanan rumah di Dan Fein selama hampir 4 ribu tahun karena ini. Bukankah kelompok ahli alkimia ini terlalu perhitungan dalam setiap onsnya? Entah itu kematian yang mulia pil naga gila, hilangnya liceng Tian dari Sekte Iblis yang menyenangkan atau pembunuhan Laikong di Pasar Langit Terbang, siapapun yang jelitahu bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan Sen Bai dan dua orang lainnya. Kenyataannya, informasi yang mereka ketahui tidak lebih dari tujuh Sekte Besar Xiao Wuye dan para jenius lainnya. Hanya ada satu alasan mengapa dia dijadikan tahanan rumah, yaitu untuk melampiaskan amarahnya. Tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa pendukung pil Venerate Mad Dragon pasti ada di balik ini. Jika ingatannya benar, itu pasti Kaisar Pil Subhuti, seorang master penciptaan delapan kesengsaraan, Kaisar Pil terkuat di aliansi alkemis. Terima kasih, Senior Bexuan. Keabadian sejati dari Gerbang Rusa sangat gembira. Meskipun Ningki tampaknya masih seorang penjahat, apa yang dilihatnya hari ini menyebabkan Dewa Sejati Gerbang Rusa memiliki rasa hormat yang baru terhadap Ningki. Kesan dia terhadap dirinya berubah drastis, dan entah kenapa dia menjadi lebih percaya diri. Setelah mengobrol sebentar, retakan lain muncul di langit. Semua orang terkejut. Pencipta lain telah datang. Selusin sosok perlahan keluar dari celah kehampaan. Sebagian besar aura mereka tidak lebih lemah dari Dewa Sejati Gerbang Rusa. Dua dari mereka bahkan memiliki aura master penciptaan empat kesengsaraan. Haha, kamu datang sampai hari ini. Apakah kalian semua berdiskusi untuk berkumpul? Ningki tersenyum. Dewa Sejati Gerbang Rusa mendongat dan kemudian tersenyum canggung pada Ningki. Apakah itu lembah panjang umur atau sekelompok orang yang datang kali ini? Dia tidak berdiskusi dengan mereka. Sungguh suatu kebetulan mereka datang. Begitu Selusin master penciptaan muncul, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tatapan mereka pertama kali menyapu pasukan Gerbang Rusa, Dewa Sejati Gerbang Rusa, Ningki, dan akhirnya mendarat di pilar di depan kuil leluhur keluar gawang. Melihat lebih dari empat puluh orang memancarkan aura master penciptaan yang tergantung setengah mati di pilar, bahkan Yang Mulia Alkimia Air Hitam, yang selama ini tersenyum, tersentak. Itu adalah Yang Mulia Alkimia Air Hitam. Dewa Sejati Gerbang Rusa mengakui Yang Mulia Alkimia Air Hitam. Tidak pantas baginya untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Namun, dia tidak berani mengucapkan selamat tinggal pada Ningki. Bahkan ahli penciptaan lima kesengsaraan pun digantung tinggi-tinggi. Sebelum dia memahami temperamen Ningki 100%, dia benar-benar tidak berani menyinggung Ningki dan mengambil risiko ditekan. Blackwater, kamu tahu aku di sini, dan kamu masih berani datang menemuiku. Ningki tersenyum. Tatapan Yang Mulia Alkimia Air Hitam tertuju pada Ningki. Jejak ketakutan melintas di kedalaman matanya, tapi dia segera menjadi tenang. Kali ini, ada dua ahli penciptaan empat kesengsaraan dan selusin ahli penciptaan kesengsaraan ketiga bersamanya. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa menekan Ningki. Ningbe Iksuan, meskipun hampir empat ribu tahun telah berlalu, masalahmu masih tercatat dalam catatan. Sekarang setelah kamu muncul lagi, kasus yang belum terselesaikan ini akhirnya bisa ditutup. Apakah kamu akan menyerahkan dirimu sendiri, atau kamu ingin aku menyerahkan diri? Menekanmu. Yang Mulia Alkimia Air Hitam menatap Ningki dengan dingin. Yang Mulia Alkimia Air Hitam, jangan bicara tentang penindasan terlebih dahulu. Kamu bilang bahwa anggota klanku dipermalukan, jadi aku datang jauh-jauh ke sini bersamamu. Sekarang setelah aku melihatmu, Naga Kuning itu memang junior dari klanku. Yang itu juga dari klan Banteng Barbar, kan? Jadi, mari selesaikan masalah klan terlebih dahulu, lalu biarkan Yang Mulia Alkimia Air Hitam menangani sisanya. Bagaimana menurutmu? Seorang kultifator parubaya yang memancarkan aura Master Penciptaan Empat Kesengsaraan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kesengsaraan lainnya yang berdiri tidak jauh dari sana mendengarnya dan mengangguk sedikit, jelas menyetujui kata-katanya. Penyelamat kita ada di sini. Di pilar, Sage Agung Naga Kuning dan Sage Agung Banteng Barbar sangat gembira pada awalnya. Kemudian, ketika tatapan mereka secara tidak sengaja menyapu orang tua abadi yang abadi, ekspresi mereka kembali tenggelam dalam keputus asaan. Jadi bagaimana jika dia datang? Bahkan Guru Penciptaan Lima Kesengsaraan direduksi menjadi seperti itu, jadi apa yang dapat dilakukan oleh Guru Penciptaan Empat Kesengsaraan? Baiklah, silakan lakukan sesukamu. Meskipun anak ini adalah komandan aliansi alkemis, posisinya telah dicopot. Bahkan Kaisar Pilbodi mengatakan bahwa kecuali dia membuktikan dirinya tidak bersalah, aliansi alkemis tidak akan pernah menerima iblis yang berkomplot melawannya. Nyawa para penggarapnya sendiri. Bahkan jika kalian berdua membunuhnya, aliansi alkemis tidak akan melanjutkan masalah ini. Yang Mulia Alkimia Air Hitam tersenyum tipis dan melangkah ke samping. Jelas sekali, dia ingin membunuh dengan pisau pinjaman. Para pembudidaya di bawah melihat pemandangan ini dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Tunggu, apakah orang ini adalah orang tua abadi yang abadi? Eh, orang-orang ini semua adalah penggarap lembah panjang umur, jadi orang ini pastilah orang tua abadi yang abadi. Benar, tapi kenapa oranya begitu aneh? Ini seperti, ahli penciptaan lima kesengsaraan. 1589. Pencipta lima kesengsaraan. Orang tua abadi yang abadi adalah pencipta lima kesengsaraan. Bagaimana mungkin? Keduanya tidak mempercayainya, tapi oranya terlihat jelas. Tidak peduli bagaimana mereka menyelidikinya, aura orang tua abadi yang abadi itu sama dengan lima pencipta kesengsaraan yang pernah mereka lihat sebelumnya. Faktanya, dia bahkan lebih kuat dari beberapa dari mereka. Melihat ini, keduanya akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Mereka memandang Ningki dengan sedikit ketakutan dan kebingungan, tidak berani bertindak gegabuh. Kalian berdua, apa yang kalian? Yang mulia alkimia air hitam sedikit terkejut. Keduanya hanya menatap Ningki seperti harimau mengawasi mangsanya, siap untuk menekannya. Mengapa mereka tiba-tiba terdiam? Apakah itu karena Dewa Rusa yang sempurna? Tidak ada alasan. Bolehkah aku bertanya apakah orang ini adalah orang tua abadi-abadi yang legendaris yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Di antara keduanya, kultifator yang tampak mirip dengan banteng barbar sage agung dan tampaknya berasal dari spesies yang sama menangkupkan tangannya dan bertanya pada Ningki dengan hati-hati. Oh, kamu kenal dia. Ningki tersenyum. Itu memang orang tua abadi yang abadi. Tidak hanya keduanya mengubah ekspresi mereka, tetapi yang lain juga terkejut. Mereka adalah tiga ahli penciptaan kesengsaraan, jadi mereka tentu pernah mendengar tentang manusia tua abadi yang abadi, yang dikenal sebagai yang paling misterius di antara tiga ahli penciptaan kesengsaraan. Bahkan ahli penciptaan kesengsaraan keempat dan kelima tidak tahu tentang orang ini, jadi bagaimana mungkin dia tidak memiliki kartu truf setelah hidup begitu lama. Rumor mengatakan bahwa orang tua abadi yang abadi bukanlah pencipta tiga kesengsaraan. Mengapa kita merasakan jejak aura pencipta lima kesengsaraan pada dirinya? Keduanya saling memandang seolah-olah mereka sedang berbicara sendiri. Tidak ada yang menjawabnya. Ekspresi keduanya sedikit berubah, dan mereka melirik Ningki. Di antara begitu banyak orang, orang yang paling tidak dapat mereka lihat adalah Ningki. Puluhan kreator yang duduk santai di kursi goyang dan bergelantungan di pilar tak takut melihatnya. Semua ini membuat mereka merasakan aura yang tidak biasa. Orang tua abadi yang abadi adalah pencipta tiga kesengsaraan sebelumnya, jadi tidak ada alasan baginya untuk menjadi pencipta lima kesengsaraan. Dia pasti menggunakan beberapa teknik rahasia, dan teknik rahasianya gagal, meninggalkan auranya. Masuk akal. Tapi lupakan saja hari ini, kita tidak ingin menjadi pisau yang mulia alkimia air hitam. Itulah yang aku pikirkan. Keduanya saling memandang dan kemudian tersenyum pada Ningki. Yang mulia, kami adalah pembudidaya suku Naga Kuning dan suku Banteng Mengamuk. Hanya ada sedikit orang di suku kami, dan masing-masing dari kami sangat penting. Saya ingin tahu apakah kami dapat membawa kedua junior itu kembali bersama kami. Jika mereka pernah menyinggung Anda sebelumnya, kami berdua bersedia mengambil beberapa mainan sebagai permintaan maaf. Kau ingin mengambil seseorang dariku. Tidak ada aturan seperti itu. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Ekspresi keduanya langsung menjadi gelap. Kamu bahkan tidak mau memberiku wajah sekecil ini. Aku bahkan tidak memberikan muka pada orang tua abadi yang abadi, jadi mengapa aku harus menghadapmu hanya kepada empat ahli penciptaan kesengsaraan. Ningki tertawa panjang dan mengulurkan tangan untuk meraih mereka berdua. Tidak, supremasi alkimia Blackwater menyadari bahwa dia dan yang lainnya juga berada dalam jangkauan Ningki. Apa? Hanya pencipta kesengsaraan keempat? Mungkinkah orang tua abadi yang abadi itu benar-benar pencipta lima kesengsaraan? Kejutan muncul di wajah keduanya. Saat mereka hendak bereaksi, mereka menemukan bahwa mereka, Pil Fenerate Blackwater, dan yang lainnya telah muncul di domain penciptaan pihak lain. Luas sekali. Berapa tingkat kultifasi Anda? Mereka berteriak tanpa sadar. Cepat. Hancurkan domain penciptaannya dengan cepat. Alchemy Supremacy Blackwater berteriak. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia masih akan tersedot ke dalam domain penciptaan Ningki dalam sekejap mata meskipun dia sengaja menjauhkan diri dari Ningki. Jika dia ditangkap hidup-hidup oleh Ningki, supremasi alkimia Blackwater tidak dapat membayangkan nasib seperti apa yang akan diberikan Ningki kepadanya karena permusuhan antara dia dan Ningki. Kamu menerobos bidang penciptaanku. Sebuah suara nyaring terdengar, dan telapak tangan yang sangat besar menekan ke bawah dari langit. Supremacy alkimia Blackwater dan yang lainnya buru-buru menggunakan domain penciptaan mereka, bersiap untuk bertukar beberapa pukulan dengan Ningki sebanyak mungkin. Pada akhirnya, cita-cita itu indah, namun kenyataannya kejam. Termasuk dua ahli penciptaan kesengsaraan keempat. Tidak peduli seberapa cepat mereka, mereka tidak dapat menghentikan telapak tangan yang terus bertambah besar ini. Dengan ledakan, tanah melonjak ke segala arah, menyebar hingga puluhan ribuli. Telapak tangan itu perlahan menghilang. Supremacy alkimia Blackwater dan yang lainnya terluka parah di tanah, terus-menerus batuk darah. Gantungkan mereka. Di dunia luar, Ningki mengucapkan kalimat sederhana, gantung mereka. Selain supremacy alkimia Blackwater, para master penciptaan lainnya digantung lagi di pilar. Ningki menghitung ada 62 master penciptaan. Ada satu ahli penciptaan kesengsaraan kelima, dua ahli penciptaan kesengsaraan keempat, dan selusin ahli penciptaan kesengsaraan ketiga. Master penciptaan kesengsaraan pertama dan kesengsaraan kedua yang tersisa memiliki jumlah yang hampir sama. Ningbeik Suan, J. Jangan melakukan apapun dengan gegabuh. Aku di sini atas perintah aliansi alkemis untuk mengundangmu menyelidiki silsilah alkimia malam matahari terbenam. Supremacy alkimia Blackwater mengeluarkan darah hitam sambil mengangkat kepalanya, mencoba yang terbaik untuk melihat ke arah Ningki. Dia sepertinya mencoba menentukan peluangnya untuk bertahan hidup dari ekspresi Ningki. Oh, bukankah kamu ingin mereka menindasku sekarang? Ningki menatap supremacy alkimia Blackwater dari sudut matanya. Supremacy alkimia Blackwater mencoba berdalih. Mereka melakukannya karena anggota klan mereka. Tindakan mereka tidak ada hubungannya denganku. Aku di sini hanya untuk mengundangmu menerima penyelidikan. Kamu tidak perlu membunuhku. Jika kamu membunuhku, dengan begitu banyak mata di sini, bukankah kejahatanmu membunuh supremacy alkimia berserk dragon bisa dibenarkan? Pada saat itu, Sekte Iblis Gembira atau Sungai Abadi Raja Abadi tidak perlu bertindak. Anda bahkan tidak akan bisa menjelaskan diri Anda kepada Pil Emperor Bodhi. Bagaimana kalau begini? Lepaskan aku. Saya akan meminta guru untuk berbicara atas nama Anda. Mari kita lihat apakah masih ada harapan untuk selamat. Setelah ditekan dalam sekejap mata, para pembudidaya naga kuning dan banteng mengamuk akhirnya sadar. Ketika mereka mendengar kata-kata Pil Venerate Blackwater, mereka langsung memelototinya. Jika bukan karena mereka terluka parah, mereka pasti sudah membunuh makhluk terkutuk ini bahkan sebelum Ningki melakukan apapun. Kaulah yang memfitnahku saat itu. Tahukah kamu mengapa aku menyelamatkan nyawamu? Ningki tersenyum. Supremacy alkimia Blackwater sedikit terkejut. Karena aku tahu suatu hari nanti, kamu akan jatuh ke tanganku lagi. Benar saja, hanya beberapa ribu tahun saja sudah memberimu keberanian untuk menghadapiku. Ningki tertawa. Ekspresi alchemi supremacy Blackwater menjadi semakin buruk dan ketakutan di matanya semakin meningkat. Sama seperti dia takut Ningki akan menggantungnya di pilar, Ningki mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan itu padanya. Supremacy alkimia Blackwater menghela napas lega. Dia berpikir bahwa Ningki masih takut pada aliansi alkemis dan tidak berani membiarkan orang lain menguasainya. Teman-teman, bawalah penjaga gerbang keluarga uang kita, Laikong. Biarkan alchemi supremacy Blackwater memeriksanya. Mereka bisa lebih mengenal satu sama lain di masa depan. Ningki tertawa keras. Penjaga gerbang. 1590. Mulai setengah tahun berlalu. Selama waktu ini, banyak pencipta datang ke kota leluhur uang untuk berjalan-jalan dan pergi dengan perasaan terkejut. Hal ini terjadi berulang kali. Pada akhirnya, tidak ada lagi kreator yang berani menginjakan kaki di tempat ini. Namun, ada wajah Ningki yang familiar. Tingkat budidaya tertinggi aliansi alkemis di dinasti langit gerbang Rusa, ahli pil Langya. Ketika Wang Lin terluka, Ningki menggunakan resep pil pengembalian agung tertinggi peringkat 8 untuk menukar kesempatan menyelamatkan Wang Lin. Leluhur mistik utara, sudah lama tidak bertemu. Alkimia yang mulia Langya memandang Ningki dengan sedikit emosi. Saat ini, dia sedang berdiri di depan kuil leluhur klan Wang. Sebelum dia datang, dia telah mengukur para ahli penciptaan di pilar, terutama orang tua abadi yang abadi. Saat ini, orang ini hanya tinggal kulit dan tulangnya saja. Kejutan di hatinya tak terlukiskan. Jika bukan karena perintah kematian alchemis Saint Emerald Sea, dia tidak akan datang sama sekali. Dia juga diam-diam mengubah cara dia memanggil Ningki ke leluhur utara mistik. Lagi pula, ada terlalu banyak legenda tentang Ningki, alam surgawi sejati mistik Ningki, termasuk penindasan terhadap lebih dari 60 pencipta dan keberadaan mengerikan dari pencipta lima bencana. Setelah ribuan tahun, ahli pil Langya akhirnya melangkah ke alam pencipta bencana yang pertama. Selamat. Ningki tersenyum. Tidak sama sekali, dibandingkan dengan leluhur mistik utara, tingkat kultifasiku bukanlah apa-apa. Hanya ahli pil yang tersenyum. He he, yang mulia alkimia Langya, saya bertanya-tanya mengapa anda datang hari ini. Ningki tersenyum. Ini. Master alkimia Langya tampak ragu-ragu. Kemudian, dia berkata dengan malu-malu, aku sedang bekerja untuk alchemy Saint Bihai baru-baru ini. Dia mendengar bahwa alchemy Master Blackwater ditekan oleh leluhur Patriarch Base One, jadi dia memintaku untuk membawakanmu pesan dan membawa alchemy Master Blackwater kembali. Ada apa, ahli pil Langya, katakan saja. Ningki tersenyum. Pil Saint Bihai berkata bahwa aliansi alkemis sudah mengetahui keberadaan leluhur mistik utara. Dalam beberapa hari, murid Kaisar Pilbodi akan datang untuk membawamu ke Vena Pilbodi untuk diadili. Ahli pil Langya berkata dengan canggung. Pergi ke Bodi dan Vena untuk diadili. Mata Ningki bersinar dengan cahaya dingin. Dengan kehebatan bertarungnya saat ini, bahkan jika Kaisar Pilbodi akan melawannya secara pribadi, dia masih harus bergulat dengannya untuk melihat siapa yang lebih kuat. Adapun muridnya, Ningki benar-benar tidak menaruh perhatian padanya. Mengangguk acu tak acu, Ningki berkata, saya sudah tahu tentang masalah ini. Yang mulia alkimia Langya, silakan kembali. Namun, ketika Anda kembali, ingatlah untuk menyampaikan pesan kepada alkimia Saint Emerald Si. Jika dia ingin membela muridnya, maka dia sendiri yang harus datang ke sini. Lelucon yang luar biasa. Penjaga gerbang. Yang mulia alkimia Langya sedikit terkejut. Saat ini, Wang Zhong berjalan dengan seekor anjing. Anjing itu memiliki kepala manusia di punggungnya. Itu adalah yang mulia alkimia Blackwater. Ketika dia melihat yang mulia alkimia Langya, dia buru-buru berteriak minta tolong. Yang mulia alkimia Langya, cepat beritahu guru, biarkan dia datang menyelamatkan saya. Tidak, aku ingin Kaisar Pil tingkat Raja Abadi dari aliansi datang dan menyelamatkanku. Cepat! Pil, Pil Soverein Blackwater. Yang mulia alkimia Langya memandang yang mulia alkimia Blackwater dengan mulut ternganga. Tubuh anjing alchemy venerate Blackwater berwarna hitam pekat dan terlihat sangat lucu. Ning Beixuan menghancurkan tubuhku dan meletakkan kepalaku di atas anjing ini. Aku tidak bisa hidup di bawah langit yang sama dengannya. Dia sepenuhnya mengabaikan peraturan aliansi alkemis. Ini adalah buktinya. Yang mulia alkimia naga gila juga mati di tangannya. Yang mulia alkimia Langya, cepat kirim kabar ini pada tuanku. Cepat! Yang mulia alkimia Blackwater memelototi Ningki dan membentak yang mulia alkimia Langya. Ini, yang mulia alkimia Langya memandang yang mulia alkimia Blackwater dan kemudian ke Ningki. Lalu, dia tersenyum pahit dan menangkupkan tinjunya ke arah Ningki. Patriark Beixuan, aku akan pergi dulu. Silakan. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah yang mulia alkimia Langya pergi dengan selamat, yang mulia alkimia Blackwater menghela nafas lega. Kemudian, dia melihat ke arah Ningki dan mencibir, Ning Beixuan, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, bisakah kamu lebih kuat dari Pil Emperor Bodhi? Tunggu saja kematianmu. Singkirkan binatang penjaga gerbang ini. Ningki tersenyum dan menganggup pada Wang Song. Wang Song menyeret alcemi venerate Blackwater pergi sambil tersenyum. Kamu sudah menjadi seekor anjing. Jangan khawatir tentang keselamatan patriarku. Kamu harus menjaga dirimu sendiri dulu. Nada bicara Wang Song yang tulus dan sepenuh hati melayang di udara. Setelah setengah bulan berikutnya, Ningki akhirnya melihat 60 ikan asin di pilar setelah memastikan bahwa dia telah membangun dominasinya. Karena budidaya Sage Agung Naga Kuning dan Sage Agung Banteng Barbar telah dihancurkan dan mereka terkena terik matahari selama setengah tahun, mereka berada pada nafas terakhirnya. Ningki dengan lembut menyapu tangannya, dan kedua sosok itu menghilang tanpa jejak. Ketika yang lain melihat ini, mau tak mau mereka memperlihatkan ekspresi ngeri. Saat itu, Yang Mulia Alkimia Air Hitam juga pernah seperti ini. Tidak lama kemudian, dia muncul kembali sebagai seekor anjing. Mereka sudah menebak nasib Sage Agung Naga Kuning dan Sage Agung Banteng Barbar. Sekarang, apakah giliran mereka? Patriark Beiksuan, saya bersedia memberi Anda harta yang saya peroleh ratusan ribu tahun yang lalu sebagai imbalan atas nyawa saya. Kata Patua Dewa Abadi dengan suara serak seolah-olah dia telah membuat keputusan penting. Oh, harta apa yang kamu punya? Ningki tersenyum. Beni pohon ilahi kekosongan ungu. Kata Patua Dewa Abadi. Ses. Dua pencipta empat kesengsaraan dari Naga Kuning dan Ras Banteng Barbar tersentak dan menatap Dewa Tua yang tak mati dengan tidak percaya. Orang ini memiliki benih pohon ilahi kekosongan ungu. Pohon ilahi kekosongan ungu. Apa itu? Menurut Anda mengapa sebuah benih dapat ditukar dengan kehidupan Anda? Ningki terkekeh. Orang tua Dewa kematian terdiam beberapa saat dan kemudian berkata perlahan, sejak zaman kuno, tidak peduli seberapa kuat seorang tuan, tidak ada seorang pun yang bisa meninggalkan dunia ini dan pergi ke alam abadi yang legendaris. Tapi pernah ada sebuah legenda bahwa pencipta sembilan kesengsaraan menanam benih pohon ilahi kekosongan ungu. Benih itu tumbuh dan berkecambah, membawa sang pencipta langsung ke alam abadi yang legendaris. Tidak ada bukti dari legenda ini, tetapi saya 80% yakin bahwa benih itu saya yang diperoleh adalah benih pohon ilahi kekosongan ungu. Tapi saya belum menemukan cara untuk membuatnya berkecambah. Kalau tidak, aku pasti sudah pergi ke alam abadi sejak lama. Oh, itu hanya legenda, tapi aku sedikit tertarik dengan benih itu. Berikan padaku dan aku mungkin mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Ningki tersenyum. Bagaimana kalau begini, biarkan aku pergi dulu. Aku menyembunyikan benih itu di tempat yang paling aman. Tidak ada yang bisa menemukannya kecuali aku. Selama kamu melepaskan aku, aku akan memberimu benih itu. Jika kamu bisa menanamnya, kamu akan melakukannya mampu melampaui kaisar langit Daoyan dan pergi ke alam abadi. Kata patua dewa abadi dengan suara rendah. Ningki memandang orang tua dewa kematian dengan nada mengejek. Biarkan kamu pergi dulu. Tetaplah di sini dengan patuh. Saya tidak peduli dengan pohon ilahi kekosongan ungu yang ilusi. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan seuntai energi spiritual abadi menyapu ruang di antara pilar-pilar tersebut. Segera, kepala selusin pencipta kesengsaraan pertama terlepas dari lehernya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh lima poin penciptaan. Ding, selamat kepada tuan rumah. Segera, jumlah poin penciptaan mencapai seratus. Ding, tuan rumah telah mencapai persyaratan kemajuan. Apakah anda ingin maju ke pencipta kesengsaraan kedua? Ya, selamat mencapai persyaratan kemajuan. Selamat mencapai persyaratan kemajuan. Terima kasih. Terima kasih.